Hai guys, balik lagi di channel saya Alev Film dan hari ini kita mau buat sedikit review tentang lens so lens yang saya akan review hari ini adalah lens daripada Sigma Sigma 17-35 untuk full frame camera ok, so ini adalah untuk Canon mount yang saya beli adalah Canon mount, tapi saya menggunakan adapter untuk pasang di Sony camera saya ok, so kenapa saya beli ini? sebab dia sangat-sangat wide dan kalau kamu tahu juga untuk sebuah lens full frame daripada untuk FE mount sangat-sangat mahal at least kurang-kurangpun Rp 2.000 atau Rp 3.000 untuk wide lens ok, so saya beli ini harga dia less than Rp 1.000 walaupun lens ini agak lama, tapi sangat-sangat berbaloi untuk beli dan susah untuk dapatkan ini, ini saya beli daripada eBay eBay Japan ok, so kena order dari Japan lah, sebab dekat Malaysia agak rare juga lah, susah nak dapat ada juga yang Rp 17-50, tapi itu saya tidak tahu untuk full frame atau LPSC ok, so pastikan kalau mau beli, kalau mau pakai bodi full frame lens pun kena full frame, sebab kalau pakai APAC lens dia akan jadi kecil ok, so ya lens ini juga dibukaan F2.8 sampai F4 which is sangat-sangat berguna untuk low light lah condition low light sangat membutuhkan aperture bukan besar ok, so ya saya akan tunjukkan beberapa simple juga daripada lens ini yang saya ambil beberapa bulan lalu lah dan juga video yang saya ambil ok, so let's go selamat menikmati ok, untuk autofocus dia sendiri lens ini untuk dikatakan untuk gambar sangat-sangat cepat dan sangat-sangat senyap lah which is dia punya autofocus tidak bising tapi untuk video saya tidak galakkan sebab mungkin sebab saya menggunakan adapter sambung di Sony camera so mungkin itu satu sebab juga jadi dia keep hunting dia punya lens keep hunting which is very annoying lah ada bunyi-bunyi yang dia keep hunting something like that dan lens ini juga ada vignette kalau kamu tau vignette, kalau saya set di 17mm vignette itu yang seperti ini dia ada hitam-hitam di tepi dan satu lagi dia akan ada distortion distortion means dia punya lens macam ada bentuk fisheye sikit lah, tapi tidak begitu ketara lens ini sangat-sangat berguna bagi saya, sangat-sangat bagus lah, value for money atau fokus cepat untuk gambar, oke so itu saja untuk video kali ini so kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk comment, share, like dan last sekali subscribe channel saya, so thank you very much untuk semua subscriber saya juga walaupun lama saya tidak buat video disebabkan kesibukan, sudah start kerja, dan ada back-to-back juga kerja lepas itu buat part-time buat wedding lah dan sebagainya lah so oke, so itu saja see you guys on next video bye selamat menikmati 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 selamat menikmati